Kalangan ekonom menilai melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang diprediksi bakal menyentuh level 16 ribu rupiah perlu diwaspadai dan disikapi pemerintah dengan serius. Pasalnya menurut Kepala Ekonom PT Bank Permata TBK, Joshua Pardede, sentimen negatif akan mempengaruhi pasar ekonomi dan keuangan dalam negeri apabila nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap nilai tukar rupiah. Untuk itu Joshua menilai, dengan kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan hingga ke level 6 persen diharapkan menjadi langkah preventif terhadap kestabilan nilai tukar rupiah. Cermati pelemahan rupiah ini sudah cukup signifikan ya dalam 3-4 bulan terakhir ini dan di bulan Oktober ini kita melihat bahwa rupiah mencatatkan pelemahan yang paling lemah dibandingkan mata uang Asia lainnya sehingga di tengah tadi kondisi situasi global yang cukup tinggi ketidakpastian ya sehingga kami menilai bahwa ini adalah merupakan rangka preemptif ya rangka preemptif, head the curve, mengantisipasi tadi dampak situasi tensi global take dan juga masih berlanjutnya stance kebijakan higher for longer ya dari Bank Central Amerika Serikat sehingga BI memutuskan menaikkan suku bunganya sekalipun memang ini di luar perkiraan dan juga berbeda dengan konsensus namun kami menilainya ini lebih ke arah kebijakan ataupun langkah antisipatif ataupun preemptif ya untuk memitigasi risiko ketidakpastian global dan juga untuk membatasi juga dampak imported inflation dari pelemahan rupiah terhadap implasi Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih